Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan pemilihan kepala desa yang diikuti 9 desa, yaitu desa Haji Mena, Kalisari, Waisari, Tanjung Sari, Rejo Sari, Mandah, Rulung Sari, Pancasila, Rulung Mulia. Hasilnya tiga incumbent yakni di desa Kalisari, Pancasila, dan Rejo Sari menang. Menurut Randy sebagai camat Natar mengatakan kegiatan pilkadis ini berjalan sukses aman dan damai. Serta Randy mengucapkan selamat kepada peserta yang menang dan kepada peserta yang lain tetap bersih negeri dan tetap menjunjung niatan yang baik untuk bersama membangun desa. Ya Alhamdulillah kita pelaksanaan pilkadis khususnya di Kecamatan Natar pada hari ini berjalan sukses aman dan damai. Hasil pleno juga sedang menuncur kecamatan. Malam ini insya Allah kita rekap dari para ketua Bupiti. Insya Allah kalau sudah terekap semua sederah kita sampaikan ke panitian Bupati. Pesan buat masyarakat Bang, khususnya Natar Bang? Ya, kepada seluruh masyarakat Alhamdulillah hasilnya pada hari ini Walaupun nanti belum ditetapkan, pleno sudah ada di tiap desa kepada para warga tetap dalam komisi yang komisi. Siapapun nanti yang ditetapkan, itulah nanti menjadi pemimpin di desa masing-masing dan harus diikuti segala programnya, betul juga dengan pemerintah kompaten, pemerintah produksi dan pemerintah besar. Kepada para peserta, untuk yang kukul dan pemilihan, kami mengucapkan selamat atas pemenangan. Kemudian kepada para peserta yang lain, tetap bersih lagi. Jadi inilah namanya kompetisi, ada yang kalah, tapi pada istinya niatannya yang terbaik karena keinginan para calon kepala desa tentunya untuk mengucapkan desa. Dari waktu selatan wangkut, tanpa hidayah, kabur lagi ini melakukan.